Intro Shalom teman-teman Yud GKI Kanan Senang sekali kok pada hari ini hari Senin Kita bisa sama-sama kembali Kita mau saat terdu bareng yuk Teman-teman hari ini kita akan sama-sama Belajar dari Daud Secara khusus dalam 2 Samuel Pasal yang ke-22 Bagaimana Di dalam satu perikub ini Daud itu menyanyikan satu nyanyian syukur Kepada Allah Yang telah memimpin Daud Dan bahkan melepaskan Daud Dari semua hal kesulitan Dan juga tekanan Yang Daud hadapi Itulah sebabnya teman-teman mari kita sama-sama Mempelajari satu tema Jangan pernah lupa bersyukur Jangan pernah lupa Bersyukur Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka kitab kita Dari 2 Samuel Pasal yang ke-22 Ayat yang pertama Hingga ayat yang kedua Jika sudah mendapatkannya Koko akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia Dari cengkeraman semua musuhnya Dan dari cengkeraman Saul Ia berkata Ya Tuhan Bukit batuku Kubu pertahananku Dan penyelamatku Nah teman-teman sesungguhnya Apa yang menjadi ungkapan syukur Daud ini Itu mau menggambarkan tentang adanya Allah Yang berperan aktif di dalam hidupnya Itulah sebabnya di dalam dua ayat ini Nama Tuhan Karena di dalam penulisannya T-U-A-H-N-nya tuh Diketik dalam huruf besar semua Yang mengarah kepada pribadi Yahweh Yaitu Allah bangsa Israel Ini diulang sebanyak tiga kali Dan memberikan penekanan-penekanan Bahwa yang menyelamatkan Daud itu Adalah Allah Israel yang ia kenal Yang ia sembah Dan yang ia layani selama ini Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua Disitu Daud memanggil Tuhan atau Yahweh itu Dengan tiga buah sebutan Yang pertama bukit batu Yang kedua itu adalah Kubu pertahanan Dan ketiga penyelamat Sesungguhnya ketiga sebutan Daud Tentang Tuhan dalam bagian ini Itu dapat kita pahami Sebagai bagaimana Allah yang melindungi Daud Tetapi mari kita lihat Sesungguhnya pengulangan Sebanyak tiga kali dalam bentuk yang berbeda Sesungguhnya Daud ingin memberikan Kepada kita satu pesan Bahwa ketika Allah melindungi umatnya Itu Allah sungguh-sungguh melindungi umatnya Ada waktu tertentu Allah menjadi bukit batu bagi umatnya Ada waktu tertentu Allah menjadi kubu pertahanan bagi umatnya Ada waktu tertentu Allah menjadi penyelamat bagi umatnya Dan ada waktu tertentu Allah menjadi ketiga-tiganya Secara bersamaan Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya Untuk menyelamatkan umatnya yang sedang terjepit Yang sedang tersesak Itulah sebabnya gak heran Kalau dalam pasal 1 kita dapat melihat Disitu pada waktu Tuhan telah melepaskan Dia yaitu Daud Dari teman-teman perhatikan ini Cengkraman semua musuhnya Bayangin ya Kemarin kita sudah belajar Bagaimana sesungguhnya Daud Menghadapi banyak sekali perang Tetapi tidak ada peperangan yang Daud itu gagal Tuhan melepaskan Daud Dari semua cengkraman musuh-musuhnya Dan Dilanjutkan Dari cengkraman Orang yang betul-betul membenci dia Yang mengharapkan kematian Daud Tuhan sendiri melepaskan Daud Dari orang itu Itulah sebabnya gak heran teman-teman Kalau Daud Menaikan nyanyian syukur ini Kenapa? Karena Daud gak lupa untuk bersyukur Akan Anugerah Keselamatan Dan penyelamatan Yang Tuhan berikan Bagi Daud Itulah sebabnya gak heran teman-teman Perikop ini Isinya dari ayat yang pertama Hingga ayat yang kelima puluh satu itu Isinya adalah Puji-pujian Yang menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan Daud Dan sesungguhnya Koko juga rindu Bukan hanya Daud Yang mengisi satu perikop ini Dengan puji-pujian syukurnya Seluruh kehidupan kamu Seluruh kehidupan Koko Seluruh kehidupan kita Juga sama Yaitu berisi puji-pujian Akan kebaikan Tuhan Jangan lupa bersyukur guys Jangan lupa Untuk menyanyikan syukurmu Dan jangan lupa Menjanyikan hidupmu Sebagai hidup yang penuh syukur Bagi Tuhan Tuhan Yesus memberkati Setiap kita Amin Hai guys Itu tadi saat tuduh kita Pada hari ini Mari kita sama-sama belajar Untuk memiliki rasa Yang bersyukur Akan kesetiaan Allah Seperti Daud Nah teman-teman Untuk menutup saat tuduh kita Pada hari ini Mari kita bersatu dambah Tuhan terima kasih Atau sebagainya Pada hari ini Kiranya kami bisa bersatu Dulu lagi Secara menitulah Kiranya Tuhan Apa yang sudah kami Dengar dari saat tuduh tadi Bisa kami terapkan Dan kehidupan Sehari-hari kami Terima kasih Tuhan Amin Nah teman-teman Jangan lupa ya Besok kita bakal ada Saat tuduh lagi Di channel ini Jangan lupa buat teman-teman Bagiin materi ini Ke teman-teman yang lainnya Supaya banyak yang mendapat berkat Nah buat teman-teman Yang punya pertanyaan Dan pergumulan Teman-teman bisa DM Insta Yud GK Ikanan Dan teman-teman juga bisa dengerin Podcast dari Yud GK Ikanan Nah jangan lupa Kita setiap hari Sabtu Salah ada Zoom Fellowship Di jam 7 malam Untuk linknya Nanti akan di-share Di grup WA Atau grup lain teman-teman Have a blessed day Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan yesus memberkati